Intro Ombudsman perwakilan Kalimantan Utara menegaskan pihaknya menginginkan oknum peminta sumbangan ilegal ditertibkan oleh dinas atau instansi terkait. Terlebih saat bulan suci Ramadan, nanti kemungkinan peminta sumbangan ilegal akan marak. Ombudsman perwakilan Kalimantan Utara menyoroti masih banyaknya oknum peminta sumbangan ilegal yang masih saja melakukan aksinya di sejumlah tempat dan bahkan mendatangi rumah warga langsung ditarakan. Terlepas dari ada atau tidaknya izin untuk memungut atau menghimpun sumbangan, Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltara Ibram Sah Amiruddin menegaskan keberadaan para peminta sumbangan tersebut untuk diperhatikan oleh dinas sosial atau instansi terkait. Jika memang tidak memiliki izin, maka oknum peminta sumbangan tersebut harus ditindak secara tegas dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Saya minta kerjasama Polres dengan Sakpol PT Sekalimantan Utara ini, ditindak itu. Kita bukan tidak menyumbang. Cara menyumbangnya bukan untuk orang dalam sejarah buka. Jadi, kelihatannya modusnya berdekat puasa ini, ya supaya orang dapat pahala. Tetapi, dia memanggarkan momen, bisa saja oknum ini tidak sampai ke masjid atau yang lain. Mengingat bulan suci Ramadan akan segera tiba, maka kemungkinan besar oknum peminta sumbangan ilegal akan semakin marak. Untuk itu aparat maupun instansi terkait agar gencar melakukan penertiban. Terima kasih telah menonton!